Intro Bagadakwah Islam Indonesia LDI DAP Papua menyelenggarakan latihan dasar kepemimpinan LDK yang berlangsung di Aula Pondok Kusantren Pelajar dan Mahasiswa Al-Mansurin Wainadi Sidikheram, Kota Jayapura pada Minggu 1 Oktober Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Musaisir Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Ada Putri Nurjana Kurita yang akan melaporkan Silahkan kan Putri Ya baik, rekan Firda dan juga Tribunus melaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua Kegiatan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI Papua Kemarin pada hari pada Minggu 30 September 2023 Melaksanakan latihan dasar kepemimpinan yang berlangsung di Aula Pondok Kusantren Pelajar dan Mahasiswa Al-Mansurin Di Wainadi, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kabupaten Bankpol Provinsi Papua Musa Isir Musa yang hadir pada kesempatan tersebut mewakili penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun Mengatakan bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini merupakan salah satu organisasi masyarakat Yang bergerak di bidang dakwah dan pengajaran agama Islam itu Sudah lama bekerja untuk masyarakat, bangsa, dan negara Dan cukup lama juga berada di Papua Menurutnya selama ini pemerintah sangat merespon dan mendukung program-program yang telah dilakukan Selama Ormas tersebut berjalan beriringan dengan pemerintah Menurutnya mereka selalu berdampingan di daerah Apalagi pengurusnya juga merupakan orang-orang yang birokrat Dimana Ormas juga bisa melakukan hal-hal positif yang tidak jauh dari pemerintah Dan Ormas tersebut menurutnya juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersuadaya Dan meminta dukungan dari pemerintah Musa juga melalui kegiatan latihan dasar kepemimpinan tersebut Berharap agar narasumber dapat memberikan pelatihan dan bimbingan Sehingga melahirkan generasi yang baik ke depan Sesuai dengan tema pelatihan Tema latihan dasar kepemimpinan pada hari itu Yaitu menuju keadaan kepemimpin profesional Religius menuju Indonesia Mas pada 2024 nanti Menurutnya peserta dalam wadah LI ini dapat berkembang Menjadi generasi yang baik ke depan untuk menuju Indonesia Mas Sementara itu menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah LDI Papua Sugiyono di tempat yang sama juga mengatakan bahwa Dasar pelaksanaan kegiatan latihan itu Agar adanya regenerasi berlanjut dalam kehidupan organisasi LDI sendiri Menurutnya sebagian pengurus yang juga sudah berusia lanjut Dan akan pensiun nanti Karena itu dalam rangka program-program yang telah dicanangkan Sangat tergantung pada kepemimpinan Karena itu pihaknya menggelar latihan dasar kepemimpinan ini Untuk bagaimana mendukung agar kadir memiliki jiwa organisasi Dan bagaimana mengetahui cara berjalannya sebuah organisasi Sugiyono juga menilai pelatihan tersebut juga Menjadi bekal bagi generasi mubra untuk dapat memimpin Padahal peserta kegiatan ini akan menerima materi Dari pemateri selama latihan dasar kepemimpinan ini Selama dua hari yang diikuti oleh anak-anak muda Yang berusia 17 tahun ke atas Menurutnya pembekalan itu merupakan awal dari Yang akan dipersiapkan untuk bagaimana organisasi Lembaga Dakwa Islam Indonesia Papua ini dapat terus berlanjut Demikian rekan Firda dari Jepura Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Putri Nurjana Kurita atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Akan kami tampilkan tribuners wawancara berikut Dari Kepala Kesebang Pol Provinsi Papua Musa Isir Dan berikut libatan ke Anda Banyak hal yang sudah dilakukan Selalu berdirinan dengan pemerintah Pemerintah pusat, pemerintah daerah Terutama program-program yang sangat memimpin Pada masyarakat WLJ ini sudah sangat lama Dan saya bersyukur saya hari ini bisa mewakili Pak Bungur bisa datang Biar cara latihan pasar kepemimpinan ini Mungkin komentar sedikit terkait dengan pelatihan yang digelar oleh LDI Respon dari pemerintah sendiri bagaimana? Ya yang jelas pemerintah sangat berespon dan sangat mendukung Karena dia selalu bergantungan dengan pemerintah daerah Apalagi yang sebagai pengurus ini juga orang-orang yang dari birokrat itu banyak Yang sangat memahami bagaimana informasi yang ada ini kan bisa Berdampingan, melakukan hal-hal positif Program-program yang tidak jauh dari program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Yang banyak ya, bersuadaya Kalau saya dengar tadi laporan dari Ketua Panitia itu Ada kegiatan yang dilakukannya Tanpa selalu menerima atau mendapat bantuan dari pemerintah Kecuali kalau kegiatan-kegiatan yang bertaraf ya Terima kasih telah menonton!